Trading di Binomo, Binomo adalah trading platform yang terpercaya Tapi masih lah kita butuhin beliau ini untuk ajang piala dunia 2020 dikata nanti Kalau kalian mau judi bola, tinggal pegang aja yang tak didukung sama Coach Justin tanpa bibir ini Karena kalian tau sendiri, semua yang dikatakan akan terjadi sebaliknya Assalamualaikum Wr Wb Bertemu lagi dengan aku, John Tukang Bajar Bola yang sekalipun tak pernah main bola di stadion Kali ini aku mencerita sikit soal omongan-omongan Coach Justinus laksana yang justru terjadi sebaliknya Yang pertama tentu saja Barcelona akan meroket tanpa Lionel Messi For your information, Coach Justinus bibir ini adalah sosio dari Barcelona Untuk kalian yang belum tau, Barcelona ini tak punya pemilik Jadi para penggemarnya, bayar iulan tiap tahun untuk menyumbang biaya operasional El Barca termasuk si Coach Justin ini Secara halus mungkin itu sama dengan donatur atau yang lebih halus lagi, amal football club Jadi setidaknya Coach Justinus laksunu ini bisa berkomentar sesuka hati dia Karena sudah ikutan sumbangan yang biasanya pakai gayung di perpatan Salah satu komentarnya yang viral terjadi saat keperigian legenda Barcelona, Lionel Messi ke Paris Saint-Germain Tanpa Messi untuk pertama kalinya di musim 2021, Coach Justin menilai Barcelona akan meroket Pernyataan ini disampaikan langsung dalam kanal Youtube Justinus Laksana yang dilansir pada Rabu 18 Agustus 2021 Hal ini bukan tanpa alasan mengingat performa Barcelona yang stabil dalam lagu uji coba maupun Liga Dengan adanya Messi, Barcelona juga sering tidak menang, kata Justin Ada perubahan yang terlihat dari tidak adanya Messi Justin mempaparkan bahwa serangan Barcelona tidak dapat diprediksi Tapi satu perubahan yang jelas bahwa serangan Barcelona tidak dapat diprediksi Sambungnya, kerja sama tim yang tanpa terlihat di era Barcelona yang sekarang menjadikan tim ini tidak hanya mengendalkan satu pemain saja Dengan tim yang tidak dapat diprediksi menjadikan Barcelona tim yang lebih berbahaya Sudah terbukti ya kan setelah kepergian Messi, Barcelona telah memenangkan banyak sekali tropi di musim 2021 Sedangkan musim ini adalah musim kedua yang luar biasa untuk Barcelona Karena meskipun mereka tak dapat tropi, kemenangan 4-0 selalu bisa dibanggakan dan setara dengan tropi emas Liga Champion 4-0 juga menandakan pencapaian Barcelona musim ini yang berarti 4 kompetisi 0 gelar Dan terbukti bahwa Barcelona tanpa Lionel Messi benar-benar meroket Tapi ke bawah tanah Selanjutnya ada prediksi coach Justin tanpa bibir di Euro tahun lalu Sebagai pengamat sepak bola yang sudah melanglang Buana mendaki gunung lewati lembah tentunya Coach Justin pun mendukung dan mengunggulkan beberapa tim dan salah satunya Belanda Tapi nyatanya Belanda tidak bisa berbuat apa-apa Penampilannya pun enggak banget Bahkan dua prediksi dia yang kemudian jadi viral saat mengunggulkan Jerman ketika melawan Inggris Dan kenyataannya Inggris pun yang jadi pemenang Tak berhenti sampai di sana Dia memprediksi Sweden akan menang saat melawan Ukraina Tapi kenyataannya Ukraina pun melibas Sweden Bahkan ada banyak pertandingan Euro yang dia prediksi malah meleset Dua kemungkinan yang terjadi adalah coach Justin ini tak bisa menganalisa permainan Atau yang kedua Tim yang didukung coach Justin ini akan menakutukan kekalahan Bahkan saking hebatnya kegagalan coach Justin dalam memprediksi di Euro 2020 kemarin Penjudi pun nengok just talk hanya untuk memastikan coach Justin mendukung tim sebaliknya Saking kesalnya di Twitter Justin tampak tim berlag ini mengatakan Untuk para haters ntar malam gue pilih Denmark, Swiss, dan Belgia Tolong kalian pegang lawannya ya makasih Ini membuktikan bahwa hukum alam terjadi Omongan orang ini akan terjadi sebaliknya Next ada komentar coach Justin soal Arsenal Keterburukan Arsenal di awal musim menjadi perhatian tersendiri untuk coach Justin Dia berpendapat bahwa Arsenal tidak cocok dengan gaya kepelitian Michael Arteta Padahal Arteta berani menombak squadnya untuk memberikan panggung pada pemain-pemain muda Seperti yang kubahas di konten ku kemarin Masa seorang coach Justin yang cekapnya udah jadi pandit sepak bola Tak paham pula soal itu Terbukti sekarang Arsenal justru lebih baik bahkan bisa menembus top 4 kelas main sementara Liga Inggris Bahkan sempat dia ditantang taruhan oleh pangeran siaan Jika Arsenal nanti finish di atas MU Coach Justin akan dapatkan tiket Jakarta Amsterdam Tapi coach yang tak lagi nge-coach ini pun Tak berani karena tak mengunggulkan Arsenal Dan sekali lagi terbukti bahwa jika tak didukung oleh coach Justin Arsenal bisa tampil lebih baik Selanjutnya ada komentar coach Justin mengenai Real Madrid dan Carlo Ancelotti yang ada di konten ku sebelumnya Sebelumnya ia memprediksi Real Madrid akan gugur di semua final Liga Champion Satu hal yang menjadi bumbu bagi netizen Yaitu coach Justin berani bertaruh rumahnya jika Real Madrid masuk final Liga Champion musim ini Di semifinal ketemu City atau Munchen kan Gue berani taruhan rumah gue Selesai itu Madrid Kata coach Justin Rekan panditnya Panji menimpali dan mencegah coach Justin untuk melakukan taruhan tersebut Dan nyatanya efek magis yang sudah biasa terjadi jika diramalkan oleh coach Justin pun terjadi Manchester City yang sikit lagi mau masuk ke final Tiba-tiba kena comeback di akhir laga Real Madrid pun menuju final berkadoa terbalik dari coach Justin bibir Coba aja taruhan itu tak dihalangi oleh si Panji Udah menginap si Justin ini di rumah Carlo Ancelotti Kita mundur lagi ke final Liga Champion dan Liga Eropa musim lalu Saat dua Manchester berjuang di final masing-masing kompetisi Coach Justin Bradway ini menjagukan dua Manchester yang akan memenangkan laga final Dan seperti yang kalian tahu Chelsea yang juara Liga Champion dan Villarreal yang berhak angkat tropi Liga Eropa Sebetulnya kalau mau juara mudah kali Cukup tadi dukung coach Justin Gak ada gunanya bas dia Tak cuma prediksi sepak bola dia juga kadang-kadang buat just life yang ngajarin ke mana cara hidup sehat Cakapnya dengan mengatur makanan sehat sehingga awet muda dan tetap bugar Ah bacot Tiap bikin konten aja dia sambil udut gudang garam minumnya Coca-Cola Jam tidurnya pun terbolak-balik Fix lah edukasi kesehatan Tapi yang paling menjingkelkan ketika dia sudah menjilat udahnya sendiri Dia bilang tak usah sampai jadi kek paranormal nentuin juara dan kemenangan Tapi kalau nentuin siapa yang juara pakai feeling dia tak masalah Kocak-kocak Dia juga pernah marah-marah gara-gara rame soal Bung Yuke yang berkritik Sintayong Dia membela Bung Yuke dan bilang netizen-netizen Indonesia harus bisa menghargai perbedaan pendapat Sok-soan aja ya kan cakap macam itu Padahal kalau beda pendapat sama dia sedikit langsung kena blog Kalaupun kau itu punya kemampuan untuk menerima pendapat orang yang berbeda Kolom komentar tak mungkin dinonaktifkan Jangan kardus Oke Kalaupun berdebat sama pandit lain tak maunya juga dengar pendapat yang berbeda Dipotongnya terus pendapat orang lain Kayak gitu yang namanya mendengar pendapat yang berbeda ya kan Terakhir aku mau bahas kata-kata khas dari Coach Justin Yang seolah-olah dia pandai kali di dunia sepak bola ini Yang pertama Lu kebobolan 3 gol tapi cetak 4 gol you still win the game Udah kayak kata-kata mutiara kali ya kan Padahal konsep main sepak bola dari jaman Abu Lahab dan Abu Jahat pun Udah kayak gitu Bahkan adekku pun tahu kalau cetak lebih banyak gol dari lawan Itu pastilah menang Terus dimana mutiaranya? Satu lagi istilah yang menurutku adalah pembodohan adalah gol jatuh dari langit dan miskin taktik Dua hal ini kurasa masih bisa lah kita ragukan Oke lah di liga kita mungkin bisa kayak gitu Tapi di Eropa semuanya itu pake taktik Serangan balik sporadis kelas pelati paling dianggap defensive dan negatif seperti Morinho aja Masih pake taktikal kayak overload attacking dan lain-lain Dan itu yang disebut coach yang gak nge-coach lagi ini Sebatas pakir bis atau sporadis kek yang dilakukan Carlo Ancelotti Sekarang cobalah kau latih dulu Dari bawah ya kan Tak mungkin kau langsung direkrut Arema, Persebaya, Persija atau Pak Polisi United Latih dulu tim bola RT ku Kebetulan aku setusan dah dekat kali Siapa tahu setelah bawa RT ku juara Liga camat Bisa lah nanti kau dipanggil Sama yang maha kuasa Jangan namanya kan kita hidup Aku pun nanti akan dipanggil juga Tapi kalau memang kau buru-buru kau duluan aku belakangan tak masalah Kalau udah buat konten kayak gini Siap-siap kena blog ya kan Kau denger ada 10 ribu lebih di Twitter yang kena blog Kok bisa lah ada orang yang saking antinya sama perbedaan Hingga meluangkan waktunya untuk nge-block-nge-blockin orang Tapi masih lah kita butuhin beliau ini untuk ajang Piala Dunia 2020 dikata nanti Kalau kalian mau judi bola Tinggal pegang aja yang tak didukung sama ku Justin tanpa bibir ini Karena kalian tahu sendiri Semua yang dikatakan akan terjadi sebaliknya Kampret Aku John see you next time Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!